Banyak juga sertifikat-sertifikat yang kemudian dimintakan pembatalannya ke pengadilan Tata Usaha Negara gitu ya. Untuk dibatalkan karena apa? Karena itu tanda milik orang lain tapi oleh BPN dibuat atas nama milik pihak lain gitu ya. Bukan si pemiliknya gitu kan. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini gitu. Dan ini perlu penanganan secara khusus dan ini memang ditangani oleh baik oleh LBH maupun oleh kirmah hukum gitu ya. Bulinda cerita pernah lihat di Jakarta, ini ada kasus pengambilan tanah. Disebutkan beliau ini diduga oleh mafia tanah justru kerjasama dengan, kerjasama ini dugaannya dengan RTRW ya itu bagaimana? Tanah tersebut tiba-tiba sudah dibuat sertifikat melalui BPN ataupun kelurahan itu bagaimana? Anak pemilik diusir sedangkan kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal. Bagaimana mengurus KLBH tidak berbayarkah? Terima kasih. Tidak berbayar, bukan pertanyaan ya. Tidak berbayar titik terima kasih. Anak tersebut kebetulan anak tunggal. Terima kasih. Ada tanggapan? Mas Ori? Ya, jadi buat sahabat Solora bahwa kasus yang disampaikan bahwasannya itu adalah kasus yang banyak terjadi di masyarakat gitu ya. Artinya banyak tanah masyarakat yang kemudian diambil oleh seseorang, bekerjasama dengan aparatur setempat ya, kalau tadi disebutkan ada RTRW gitu ya, terus juga disahakan, dikuatkan sertifikatnya oleh BPN gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan mafia tanah gitu ya. Mafia tanah itu adalah sebuah kejahatan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang kemudian mengambil hak atas tanah milik orang lain ya. Kemudian diadikan tanah milik dia sendiri dan diadikan sertifikat dengan begitu sama dengan oknum ya, oknum aparat pemerintah, oknum BPN gitu ya. Sehingga banyak kita lihat di pemerintahan media masa, banyak yang oknum BPN kemudian ditangkap, kemudian diadili gitu ya. Banyak juga sertifikat-sertifikat yang kemudian dimintakan pembatalannya ke pengadilan tata usaha negara gitu ya. Untuk dibatalkan karena apa? Karena itu tanah milik orang lain tapi oleh BPN dibuat atas nama milik pihak lain gitu ya, bukan si pemiliknya gitu kan. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini gitu. Dan ini perlu penanganan secara khusus dan ini memang ditangani oleh, baik oleh LBH maupun oleh firma hukum gitu ya. Tapi kalau kasus-kasusnya masal biasanya itu apa namanya perlapasan tanah, suatu desa, suatu kelurahan gitu ya. Nah itu makanya kalau kita lihat itu di beberapa lembaga hukum seperti di kepolisian, kemudian di BPN sendiri gitu ya. Ada post ke pengaduan untuk melaporkan terkait dengan adanya mafia tanah gitu ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi selain bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan gitu ya. Nah, dalam bentuk pembatalan sertifikat yang sudah jadi atau beralih ke milik orang lain, itu juga bisa melaporkan ke posko-posko tersebut gitu ya. Oke. Di kejaksaan juga ada posko mafia tanah gitu. Kejaksaan ya? Dan juga pos kasus yang kemudian hukum jasa yang kemudian nakal gitu ya. Oke. Nah, jadi itu bisa dilaporkan untuk dilacak. Tentunya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa dia adalah pemilik yang sah gitu ya. Pemilik yang sah gitu. Karena ada juga yang namanya sertifikat ganda misalnya ya. Artinya dia sudah punya sertifikat tapi keluar juga sertifikat dengan yang lain gitu ya, yang baru gitu. Tapi ada juga yang memang keluar, tiba-tiba keluar sertifikat gitu ya. Nah, itu bisa dilaporkan, dilacak dan pelakunya itu bisa ditangkap kemudian dihukum gitu. Oke. Apalagi kasus mafia tanah juga belakangan jadi perhatian dari pemerintah ya, Mas Ori ya? Ya, jadi Mampi Agustus, kita ini jadi perhatian fokus pemerintah ya dalam menyelesaikannya gitu. Baik. Kita ke Kalimalang, Bu Linda. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu tadi dan juga sudah disampaikan. Terima kasih ya, Bu Linda ya.